Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Inna anzalnahu fi laylatil qadr Wama adraka ma laylatil qadri khairun min alfi shahr Wa qala ta'ala shahr Ramadan al-lazhi unzila fihi al-Quran Hudan linnasi wa bayinati minal huda wal furqan Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita gak kerasa sekarang udah sampai di paruh ketiga dari bulan Ramadan Atau udah berada di penghujung bulan Ramadan Tepatnya di asyarah awa khir min Ramadan Hari ini adalah hari ke-23 Ramadan untuk Indonesia Dan kurang dari 10 hari lagi Atau bahkan mungkin sekitar tepatnya 7 atau 6 hari lagi Kita sudah akan meninggalkan bulan suci Ramadan Rasanya masih banyak banget amalan yang kita belum bisa lakukan dengan baik Selama 23 hari ini saya sendiri merasa Masih banyak banget semangat-semangat ibadah di awal Ramadan Yang pada nyatanya belum bisa dilakuin sesuai dengan target Kita sendiri ngerasa taraweh kita mungkin masih bolong-bolong Apalagi taraweh di rumah Dimana mungkin gara-gara ditunda-tunda Akhirnya udah lah tanggung udah malam tidur aja Akhirnya ketinggalan taraweh Kita ngerasa kalau tilawah kita Yang Ramadan ini punya banyak waktu Tapi nyatanya gak bertambah banyak bacaannya Tahun lalu kita tilawah satu hari satu ujus Padahal sibuk Tahun ini kita di rumah aja Harusnya tilawahnya bisa dua ujus Tapi ya satu ujus juga Bahkan ada yang kurang Kita ngerasa kalau puasa kita juga di siang hari Belum benar-benar maksimal Nahan diri dari ucapan yang salah Penglihatan yang gak boleh Pendengaran yang gak boleh Perasaan yang gak boleh Pikiran yang gak boleh Jadi puasa kita belum benar-benar imsak Padahal kata ulama Definisi dari asyam itu adalah Al-imsak Menahan diri Dari makan, dari minum Dari perbuatan-perbuatan dosa Tapi nyatanya gak gitu-gitu amat Kita baru bisa menahan diri dari makan dan minum Tapi belum bisa menahan diri dari perbuatan dosa Apalagi dosa-dosa kecil yang gak disengaja Dan sering dan banyak Sehingga kita ngerasa Aduh, telan gak ya Kalau sekarang saya udah 23 Ramadan Tapi masih banyak amalan-amalan yang masih belum sempurna nih Sementara belum tahu Ramadan tahun depan masih ketemu lagi enggak Kalaupun kita masih hidup Apa masih sehat? Karena banyak dari teman-teman kita yang Ramadan tahun lalu bareng dengan kita Sekarang udah ada yang mendahului kita kepada Allah Ada juga yang masih hidup tapi gak sehat Dalam keadaan sakit Ada yang sehat tetapi mungkin dalam Kondisi yang sulit Misalnya kayak lagi di perjalanan Atau lagi ya kayak sekarang lah Kita lagi wabah Sehingga gak bisa sholat rawit di masjid Nah kalau tahun depan belum tentu bisa kita ulangi lagi Ramadan ini Kira-kira Ramadan kita tahun ini bisa jadi jalan ke surga enggak ya Ramadan kita tahun ini udah bisa layak membuka pintu arraian enggak ya di surga Inilah yang membuat kita sore ini membahas tentang Gimana cara menyudahi Ramadan tapi dengan kemenangan Gimana cara memaksimalkan sisa-sisa Ramadan yang tinggal seminggu lagi ini Sehingga kita gak termasuk orang yang rugi Sehingga kita gak termasuk orang yang nyesel Jangan sampai kita termasuk orang yang nafsun lawamah Jiwa yang penuh dengan penyesalan Aduhai seandainya dulu saya jadi debu aja Aduhai seandainya dulu saya beramal soleh Aduhai saya dulu seandainya bangun malam Aduhai seandainya dulu Ramadan saya benar-benar ibadah Menjadi nafsun lawamah Jiwa yang penuh dengan penyesalan Kenapa penuh dengan penyesalan di akhirat? Karena di dunia dia tidak memaksimalkan waktu dengan baik Karena nanti di akhirat itu ada nafsun amaratun lisu Orang yang selama di dunia itu jiwanya suka menyuruh dia kepada dosa Maka nanti di akhirat nafsunnya itu nafsun lawamah Sedangkan yang di dunia nafsunnya adalah nafsun yang menyuruh dia kepada kebaikan Insya Allah di akhirat nafsun itu namanya nafsun mutmainah Nah gimana caranya apa nih yang harus kita lakuin Di tujuh hari terakhir Ramadan Bahkan kita udah melewatkan dua malam ganjil dari sepuluh malam terakhir Ramadan Atau dari lima malam ganjil yang tersisa Dua malamnya udah kelewat Gimana caranya di tujuh hari terakhir ini kita bisa Menebus kekurangan-kekurangan kita di 23 hari yang udah lewat Supaya Ramadan tahun ini menjadi benar-benar Ramadan takwa bagi kita Bisa jadi benar-benar Ramadan penggugur dosa bagi kita Bisa jadi benar-benar Ramadan yang menurunkan rahmat Allah untuk kita Bisa menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita Jangan berputus asa Kita masih punya waktu tujuh hari La taknatu min rahmatillah Allah maha penyayang kepada hambanya Walaupun hamba itu datangnya terlambat Allah maha penyayang Jadi la tay asu la taknatu La tay asu kita masih punya waktu La taknatu Allah maha penyayang Dua-dua kalimat ini sama-sama berarti jangan berputus asa Oke teman-teman yang dirahmati Allah SWT Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan dua saja Amalan istimewa yang bisa kita lakuin Untuk bisa menyempurnakan Ramadan kita Yang tersisa tujuh hari lagi Yang pertama amalan khusus malam laylatul padar Bisa dibilang kayak amalan untuk mengejar laylatul padar Amalan mengajar laylatul padar Jadi ada dua amalan yang bisa kita lakuin Di tujuh hari terakhir Satu kejar laylatul padar Kenapa kejar laylatul padar Karena kata Allah Laylatul padari khairum min alfisyahar Laylatul padari itu lebih baik daripada seribu bulan Bukan hanya 23 hari yang udah lewat Seribu bulan Berapa tahun tuh Sekitar 82 tahun Berarti 82 kali Ramadan Bukan hanya 23 kali 23 hari Tapi 82 kali Ramadan Dikali 30 hari Dan ini masih lebih baik Makanya kalau merasa ada yang kurang Ramadan kita Tahun ini Bahkan tahun kemarin Bahkan sepanjang hidup kita selama ini Ramadan kita banyak kurangnya Saya udah hidup 30an tahun sekian Nggak mau persisnya Takut ketahuan umurnya berapa Saya udah hidup 30 tahun sekian Tapi merasa bahwa 30 tahun sekian itu Ramadan saya nggak ada yang maksimal Gimana cara saya nebus Kejar laylatul padar Kenapa? Laylatul padari khairum min alfisyahar Kenapa harus dikejar sih Ustadz? Karena Nabi sendiri yang mengatakan Taharau atau Il tamisu laylatul kodri Carilah Kejarlah laylatul kodr Carilah Cari disini artinya Berusahalah Kejarlah laylatul kodr Karena Laylatul kodr ini Bukan waktu yang Luas Dia waktu yang sangat terbatas Sehingga kita harus benar-benar Ngebela-belain Waktu kita Untuk bisa dapetin laylatul kodr Walaupun kita capek banget Walaupun kita ngantuk banget Walaupun kita sibuk banget Walaupun kita males banget Paksain Kenapa? Karena waktu laylatul kodr itu terbatas Untuk dapetin itu Kita harus nunggu setahun Ya kalau masih hidup Ya kalau masih sehat Ya kalau masih soleh Naudzubillah Kalau kita ternyata pas tahun depannya Lagi drop imannya Kalau ternyata tahun depannya Pas kita lagi sehat Buat cewek-cewek pas lagi haid Kalau ternyata tahun depannya Kita udah meninggal Makanya Il tamisu kata Nabi Tahan raw Cari Usahain Paksain diri kita Males ustad Gak apa-apa Nantuk ustad Gak apa-apa Capek ustad Gak apa-apa Gak konsen ustad Gak apa-apa Gak khusyuk ustad Gak apa-apa Gak sanggup Lama-lama ustad Gak apa-apa Pokoknya usahain Mau setengah jam Mau satu jam Tiga jam juga gak apa-apa Yang penting Usahain Nah ini artinya Karena Waktu lalat lakadar itu Beda dengan waktu-waktu yang lain Kita kalau misalnya Kehilangan sholat duha Pasti ada besok Walaupun juga Sama sih Besok belum tentu hidup Tapi minimal dekat lah Waktunya Cuma sehari dua Kalau kita Kalau kita gak bisa Zikir sekarang Masih bisa Zikir nanti Kalau gak bisa Baca Quran sekarang Masih bisa Baca Quran nanti Jadi kalau kita Menunda satu amalan Kita masih bisa Menundanya dalam Waktu yang gak terlalu lama Tapi Tapi lalat lakadar Udah lah Waktunya rahasia Cuma sebentar Dan hanya bisa Diulang setahun sekali Ya kalau kita Punya kesempatan Lagi dari Allah Bagaimana kalau Ternyata Kita Diberi kesempatan Oleh Allah Tahun ini Adalah tahun terakhir Kita Gimana seandainya Tahun ini teman-teman Coba renungkan Dalam hati masing-masing Tanya ke hati diri Masing-masing Coba renungkan Dengan penuh Kesadaran Gak usah sombong deh Gak usah Sok tahu deh Kalau kita bakal hidup lama Coba dengan Penuh kesadaran Penuh penghambaan Kita Tanya ke diri kita Masing-masing Gimana kalau Tahun ini Kesempatan terakhir Ramadhan kita Seperti kata ulama Solatlah kalian Seperti Solat perpisahan Seolah-olah Setelah ini Kalian gak bisa Solat lagi Solatlah kalian Seperti Solat perpisahan Seolah-olah Beres ini Kalian gak akan Lagi ada kesempatan Untuk solat Maka kita katakan Berpuasalah Seperti puasanya Seorang yang akan Berpisah dengan Ramadan Selama-lamanya Solatlah di malam hari Seperti Solat perpisahan Karena setelah itu Gak akan ada lagi Kesempatan Solat malam Bagaimana seandainya Di dalam takdir Allah Yang ditulis Dilahul Mahfuz Di situ dituliskan Daftar Orang yang Puasanya Tahun ini Adalah puasa terakhir 1441 Hijriah 2020 Masahi Adalah puasa terakhir Dia Dalam hidupnya Ternyata di dalam List nama-nama itu Ada nama cita di situ Gimana kalau itu terjadi Kalau itu terjadi Maka kesempatan kita Cuma tujuh hari Kalau itu terjadi Maka kesempatan kita Untuk dapat Laylatul Kodat Cuma sekali Dan itu pun Sudah berkurang Dua kesempatan Malam 21 Dan malam 23 Masih ada 25 27 Dan 29 Tiga kali lagi Makanya Gak ada Nasihat yang lebih baik Di akhir Ramadan Daripada Nasihat Nabi Il tamisu Laylatul Kodri Taharraw Laylatul Kodri Carilah Kejarlah Usahakanlah Laylatul Kodri Kapan kita carinya Di malam-malam apa Kita mencarinya Filwitri Minel Asyar Pada malam-malam Ganjil Dari 10 Malam terakhir Kesempatan kita Tinggal 3 kali Cari Malam besok Malam 25 Malam 27 Malam 29 Terus nanti malam Tidur dong Ustadz Malam 24 Soalnya Gak juga sih Cuman Malam 25 Harus lebih giat Kalau bisa Tiap malam aja Kita dawamin Kita Kita mulai Cuman malam 25 Malam 27 Malam 29 Harus lebih Kenapa Kok bisa gitu Karena Malam Laylatul Kodar Itu hadiah Dari Allah Bukan dari Ramadan Jadi Jangan berhitung Dengan angka-angka Malam Ramadan Tapi Berhitunglah Dengan Allah Perlihatkan kepada Allah Kalau kita menyembah Allah Bukan menyembah Malam ganjil Sehingga Allah Yang akan ngasih kita Hadiah Laylatul Kodar Allah akan lihat Waduh Hambaku ini Dia gak ngitung Laylatul Kodar Mau ganjil Mau genap Dia cuman beribadah Kepada aku Karena dia Pengen menyembah aku Yaudah deh Aku kasih dia Malam Laylatul Kodar Jadi Laylatul Kodar Itu hadiah Allah Untuk hamba Yang Allah Cintai Bukan hadiah Ramadan Bukan hadiah Malam ganjil Sehingga malam Genap juga Kita kiam Nanti Dengan kasih Saya Allah Melihat kita Sungguh-sungguh Kiam Walaupun malam Genap Allah Perkenankan kita Untuk beribadah Dan mendapatkan Laylatul Kodri Imanan Wahdisaban Dalam Keadaan Beriman Dalam Keadaan Ikhlas Itu nasihat Pertama ulama Untuk akhir Ramadan Taharraw Il tamisu Laylatul Kodri Aindal Witri Minallah Asyir Carilah Usahakanlah Laylatul Kodar Pada malam-malam Ganjil Dari 10 malam Terakhir Ramadan Tapi sunnah Nabi Bukan hanya Melakukannya Di malam ganjil Ibadah-ibadah Nabi bahkan Beritikaf Di 10 malam terakhir Mau itu ganjil Bahkan Genap Lalu Apa yang harus kita lakukan Ustadz Pada malam-malam itu Kira-kira ada Amalan khusus gak Ada amalan istimewa gak Ada amalan Spesial gak Ada Pertama Yang kita lakukan Pada malam-malam ganjil itu Kiyamu Laylatul Kodri Mendirikan Sholat malam Sebagaimana Hadis Nabi Mangkoma Laylatul Kodri Imanan Wahdisaban Gufirolahu Mata Koddam Mindami Siapa yang Mendirikan Sholat malam Pada Laylatul Kodat Dengan iman Dan ikhlas Maka diampuni Dosa-dosanya Yang telah lalu Sholat malam Sholat apa? Banyak Sholat sunnah Mulai dari Sholat sunnah Mutlak Apalagi Sholat sunnah Yang Muakkat Yang sangat Dianjurkan Ada Sholat sunnah Muakkat Yang sangat Dianjurkan Salah satunya Salah satunya Adalah Sholat sunnah Tahajud Atau Sholat sunnah Tarawih Atau Sholat sunnah Taubat Atau Sholat Hajat Atau Sholat Apalagi Misalnya Kita Belum Melakukan Ba'diyah Ba'diyah Atau Menjelang Subuh Kobliyah Subuh Lakukan Sholat Sholat sunnah Tetapi Yang paling utama Sholat Tahajud Atau Sholat Tarawih Berapa Rakaat Ustadz? Minimal Dua Rakaat Maksimal Yang dilakukan Di zaman Imam Ash-Syafi'i 36 Rakaat Di zaman Umar bin Khotab 23 Rakaat Di zaman Nabi 11 Rakaat Wah Kalau gitu Saya 11 Rakaat Aja Gak apa-apa Ambil Sunnah Yang 11 Rakaat Tetapi Jangan cuma Rakaatnya Yang diambil Bacaannya Juga Diambil Nabi Itu Melakukan Sholat Tarawih 11 Rakaat Satu Rakaat Yang minimal Satu Juz Di masa Umar bin Khotab Orang-orang Pada ngeluh Ya Amir Al-Mu'minin Kami gak Sanggup Sholat Satu Juz Satu Rakaat Gimana Kalau dikurangin Kata Umar Boleh Kalau gitu Kita sholat 20 Rakaat Tarawih 3 Rakaat Bitir 23 Rakaat Totalnya Tapi Bacaannya Dikurangin Jumlah Rakaatnya Ditambahin Jadi kalau Mau ngambil Sunnah 11 Rakaat Bacanya yang panjang Rakaatnya sedikit Kalau yang 23 Rakaat Rakaatnya banyak Bacaannya sedikit Kalau gak dua-duanya Gak apa-apa Tetapi Usahakan yang paling baik Mendekati Dengan Contoh-contoh Tadi Seddi Dua Kalau Kalau gak bisa Persis Minimal Mendekati Jangan juga Jauh-jauh Amat Udahlah Cuman Dua Rakaat Bacaannya Bacaannya Juga Al-Ikhlas Dibagi Dua Jadi Teman-teman Yang dirahmati Allah Amalan Yang bisa Kita lakuin Pada malam Laylatul Qadar Itu Adalah Kiyam Yaitu Sholat Sunnah Mulai dari Sholat Tahajud Sholat Tarawih Sholat Sholatnya Nabi Itu Kata Sayyidah Aisyah Ini biar kita Tahu juga Sholat Tahajud Laylatul Qadar Itu Kayak gimana Sifatnya Kiyamu Ramadan Kiyamu Layl Kiyamu Laylatul Qadar Nabi Itu Sifatnya Gini Kata Sayyidah Aisyah Nabi Itu ketika Beliau Bangun Untuk Sholat Beliau Berdiri Lalu Baru 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 Bertaqbir Baru Membaca Beberapa Ayat Maka Air Mata Beliau Sudah Membasahi Pipi Dan Janggut Beliau Itu Sifat Sholat Tahajud Nabi Menangis Di dalam Sholat Air Mata Beliau Membasahi Pipi Dan Janggut Beliau Lalu Ketika Beliau Sujud Aku Mendengar Suara Seperti Air Mendidih Di Dada Nabi Suara Seperti Air Mendidih Suara Apa Itu Suara Isak Tangis Nabi Di Waktu Sujud Pernah Nggak Kita Mendengar Suara Air Mendidih Dari Dada Atau Tenggorokan Kita Saat Sujud Kalau Belum Pernah Berarti Sholat Kita Belum Benar Benar Maksimal Khusyuknya Pernah Nggak Ketika Kita Berdiri Baca Ayat Terus Nangis Pernah Ustadz Waktu Itu Saya Habis Diputusin Nah Itu Bukan Karena Sholat Karena Baper Pernah Ustadz Soalnya Waktu Itu Sholat Kelamaan Imam Itu Bukan Karena Sholat Tapi Nyesel Nah Pernah Nggak Kita Nangis Basah Cunggot Kita Dan Pipi Kita Karena Kita Ingat Dosa Dosa Karena Kita Tadabur Terhadap Ayat Yang Kita Baca Itulah Sifat Sholat Malam Nabi Siapa Yang Menyampaikan Cerita Itu Sayyida Aisyah Yang Menyaksikan Langsung Di Sebelah Nabi Ketika Berdiri Baru Baca Beberapa Ayat Air Mata Nabi Sudah Membasahi Pipi Dan Jenggot Ketika Sujud Kata Sayyida Aisyah Aku Mendengar Seperti Suara Air Mendidih Di Dada Nabi Mendidih Karena Beliau Terisak Menangis Mengingat Tentang Nasib Umatnya Di Padang Masyar Masih Kita Males Malesan Untuk Sholawat Kepada Nabi Sholat Nabi Sholat Wa Sallam Itu Sholat Begitu Juga Sholat 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 Para Sahabat Umar Bin Khotob Kalau Udah Sholat Malam Dia Bacanya Kenceng Kenceng Tilawah Bacanya Pelan Pelan Kalau Sholat Tahajid Itu Di atap Rumah Mereka Melakukannya Di masjid Karena Itikaf Tapi Kan Kita Sekarang Bisa Itikaf Maka Dilakukan Di rumah Lagian Kata Ulama Lelatul Qadar Itu Bukan Hanya Diperoleh Dengan Itikaf Itikaf Hanya Salah Satu Ibadah Istimewa Untuk Memperoleh Latul Qadar Tapi Bisa Dilakukan Dengan Kiam Mulail Zikir Tilawah Dan Seterusnya Di rumah Tidak Beritikaf Tetapi Insyaallah Karena Niatnya Kuat Tetap Dapat Pahala Itikaf Tapi Namanya Bukan Itikaf Walaupun Ada Sebagian Ulama Berpendapat Di Mushola Rumah Boleh Itikaf Tapi Kan Tidak Bisa Itikaf Sehingga Dapat Pahala Itikaf Walaupun Tidak Beritikaf Jadi Sholat Malam Para sahabat Itu Kalau Sholat Malam Semuanya Sama Sampai Saking Mereka Rajin Menangis Ketika Sholat Malam Saat Sholat Subuh Di Masjid Nabawi Terlihatlah Mata-mata Yang Bengkak Karena Menghabiskan Malam Dengan Menangis Sepanjang Malam Itu Sholat Tahajud Nabi Abdullah Bin Zubair Ini Sifat Sholat Malam Nabi Dan Sahabat Sholat Nabi Zubair Gimana Sholat Tahajud Abdullah Bin Zubair Abdullah Bin Zubair Itu Kalau Sholat Tahajud Membagi Malam Menjadi Tiga Tiga Malam Dengan Tiga Tahajud Yang Berbeda Gimana Caranya Malam Pertama Abdullah Bin Zubair Akan Tahajud Full Berdiri Dari Mulai Awal Tahajud Berdiri Sampai Menjelang Subuh Berdiri Aja Ngapain Tilawah Jadi Tilawah Bisa Sepuluh Jus Sampai Menjelang Subuh Baru Dia Rukuk Dia Sujud Rukuk Sebentar Sujud Sebentar Tahayat Salam Dua Rakaan Berdirinya Yang Paling Lama Terutama Berdiri Di Rakaan Kedua Malam Kedua Abdullah Bin Zubair Lebih Banyak Rukuk Berdiri Sebentar Rukuk Sujud Rakaan Kedua Berdiri Sebentar Lagi Rukuk Rukuk Di Rakaan Kedua Ini Panjang Banget Ngapain Ustadz Baca Apa Baca Tasbih Subhan Rabbil Azim Subhan Rabbil Azim Terus Seperti Membaca Sepuluh Jus Al-Quran Dari Dari Tengah Malam Sampai Menjelang Subuh Rukuk Menjelang Subuh Itidal Sujud Tahiat Salam Malam Ketiga Berdiri Sebentar Rukuk Sebentar Itidal Sebentar Sujud Sebentar Berdiri Rukuk Itidal Sujud Sujud Yang Kedua Dirakaan Yang Kedua Sujud Seperti Membaca Sepuluh Jus Al-Quran Dari Tengah Malam Sampai Menjelang Subuh Menjelang Subuh Baru Dia Bangkit Dari Sujud Tahiat Kemudian Salam Sehingga Para Sahabat Mengatakan Abdullah Bin Zubair Membagi Malamnya Menjadi Tiga Malam Satu Malam Dia Habiskan Dengan Berdiri Satu Malam Dia Habiskan Dengan Rukuk Dan Satu Malam Dia Habiskan Dengan Sujud Tiga Malam Satu Malam Dihabiskan Dengan Berdiri Satu Malam Dihabiskan Dengan Rukuk Dan Satu Malam Dihabiskan Dengan Sujud Itulah Tutorial Style Salat Tahajud Nya Abdullah Bin Zubair Dan Dia Termasuk Sahabat Belia Umurnya Masih Sepuluh Tahun Tapi Sudah Menjadi Ahli Ibadah Bahkan Kalau Dia Salat Duhah Itu Merpati Sampai Hinggap Di Atas Pundatnya Saking Lamanya Dia Berdiri Pernah Dikisahkan Oleh Abdullah Ibn Abbas Jadi Ceritanya Abdullah Ibn Abbas Menceritakan Bukan Sahabat Biasa Sahabat Yang Dikenal Dengan Ilmunya Sahabat Yang Dikenal Dengan Warok Sahabat Yang Dikenal Dengan Hikmah Sahabat Yang Dikenal Dengan Ibadah Yang Luar Biasa Tapi Dia Masih Salud Dengan Ibadahnya Abdullah Bin Zubair Jadi Kalau Abdullah Ibn Abbas Saja Salud Kebayang Gak Gimana Ibadahnya Abdullah Bin Jadi Waktu Itu Mungkin Abdullah Pengen Tahajudnya Di Masjid Dia Datang Ke Masjid Tengah Malam Untuk Tahajud Ketika Saya Datang Saya Melihat Abdullah Bin Zubair Sedang Ruku Pas Abdullah Datang Ke Masjid Di Masjid Udah Ada Abdullah Bin Zubair Lagi Salat Tahajud Dan Lagi Dalam Posisi Ruku Ketika Abdullah Bin Abbas Datang Lalu Saya Pun Masuk Dalam Masjid Saya Mulai Sholat Tahajud Saya Waktu Itu Sholat Tahajud Sebanyak 8 Rakaat Terus Tiga Rakaat Witir Di Setiap Rakaat Saya Membaca Al-Quran Satu Juz Kurabi Atau Seratus Ayat Dari Sejak Awal Saya Berdiri Sampai Saya Salam Maka Saya Memperhatikan Abdullah Bin Zubair Masjid Dalam Posisi Hukum Ini Yang Menceritakan Abdullah Bin Abbas Begitulah Ibadahnya Anak Kecil Usia 10 Tahun Ahli Ibadah Yang Bernama Abdullah Bin Zubair Nanti Dia punya Adik Juga Tapi Bukan Sahabat Tabiin Karena Nggak Sempat Ketemu Nabi Hidupnya Beda Zaman Namanya Urwah Bin Zubair Itu Juga Dahsyat Beda Kalau Kakaknya Ahli Sholat Adiknya Ahli Zikir Tapi Kita Nggak Akan Menceritakan Kisah Urwah Bin Zubair Dalam Kesempatan Nanti Ada Lagi Sholat Tahajud Sahabat Sahabat Yang Lain Termasuk Khalid Bin Walid Nah Ini Juga Kayaknya Kalau Khalid Itu Sholat Tahajud Mirip Kita Bacanya Nggak Banyak Dan Nggak Variatif Kenapa Karena Khalid Bin Walid Itu Hafalannya Nggak Banyak Hafalannya Sedikit Karena Dia Sibuk Dengan Jihad Sehingga Dia Pernah Mengeluh Kepada Abdullah Ibn Abbas Juga Dia Bilang Wahai Abdullah Gimana Dengan Saya Nih Saya Kayaknya Nggak Termasuk Ahlul Quran Karena Saya Hafalan Al-Qurannya Sedikit Soalnya Waktu Saya Banyak Dipakai Untuk Membel Agama Dengan Berjihad Tugas Tugas Prajurid Kata Abdullah Bin Abbas Wahai Khalid Jangan Bersedih Bukanlah Orang Yang Paling Baik Bukanlah Ahlul Quran Itu Yang Paling Ini Untuk Menghibur Khalid Artinya Khalid Itu Kalau Tahajud Ayatnya Itu Lagi Itu Lagi Salah Satu Surat Favorit Khalid Itu Surat Al-Mudassir Kenapa Karena Di Surat Al-Mudassir Itu Ada Ayat Yang Mengisahkan Tentang Ayahnya Khalid Yaitu Walid Al-Mugiroh Dan Ayatnya Itu Sangat Menyedihkan Ayat Apa Sausli Saqar Dari Awal Allah Mengatakan Dia Mikir Dia Nimbang Nimbang Celaka Dia Bagaimana Cara Dia Mikir Dan Menimbang Nimbang Maka Celaka Dia Bagaimana Dia Mikir Dan Menimbang Nimbang Siapa Yang Mikir Dan Menimbang Nimbang Walid Al-Mugiroh Bapaknya Khalid Mikir Apa Dia Lagi Mikir Bagaimana Caranya Memfitnah Nabi Dia Lagi Mikir Kira Kira Nabi Itu Lebih Cocok Dijulukin Apa Pembohong Penyihir Orang Gila Atau Apa Dia Mikir Fakaro Waqaddar Dia Mikir Dia Timbang Wah Gak Cocok Kalau Kita Bilang Pembohong Karena Kata Orang Dia Al-Amin Dia Mikir Lagi Oh Penyihir Wah Kata Orang Orang Itu Bukan Sihir Itu Bukan Mantra Oh Penyair Wah Kata Orang Orang Itu Bukan Sair Akhirnya Dia Mikir Dia Timbang Dia Mikir Dia Timbang Dia Mikir Dia Timbang Untuk Menghina Mencelah Memusuhina Nabi Lalu Allah Tutuplah Paragraf Itu Dengan Kalimat Sausli Sakor Akan Aku Masukkan Dia Kedalam Neraka Sakor Setiap Kali Khalid Bin Walid Membaca Ayat Ini Dia Membayangkan Dan Dia Menyaksikan Ketika Bapaknya Dulu Sedang Mikir Menimbang Mikir Menimbang Memusuhi Nabi Dia Lihat Dulu Dia Menyaksikan Sebagai Saksi Sejarah Setiap Kali Dia Membaca Ayat Ini Dia Teringat Dengan Perangai Bapaknya Dia Teringat Dengan Kelakuan Bapaknya Dia Teringat Dengan Kejahatan Bapaknya Dan Ketika Dia Baca Kalimat Sausli Sakor Lutut Khalid Langsung Gemetar Dia Gak Kuat Berdiri Dia Langsung Tersungkur Sujud Menangis Dan Gak Kuat Lagi Melanjutkan Baca Itu Khalid Bina Wali Gak Apa-apa Kalau kita Gak Punya Hafalan Yang Banyak Tapi Kalau Bisa Carilah Paragraf Ayat Favorit Yang Selalu Bisa Bikin Kita Baper Fisabilillah Yang Bikin Kita Kena Benet Ayat Apa Kira-kira Kalau Sayidah Aisyah Dua Punya Ayat Favorit Salah Satunya Itu Ayat Favorit Aisyah Kalau Udah Baca Ayat Ini Itu Bisa Dari Subuh Sampai Menjelang Zuhur Dari Subuh Sampai Zuhur Baca Ayat Yang Sama Kemudian Dia Menangis Ayat Apa Ini Ustadz Ayat Yang Ada Di Surat Atur Surat 52 Ayat 27 Nanti Teman-teman Bisa Cek Surat Atur Surat 52 Ayat 27 Diam Nangis Beres Nangis Beberapa Menit Baca Lagi Diam Nangis Sampai Dari Subuh Sampai Dengan Zuhur Itulah Ayat Favoritnya Sayyidah Aisyah Apa arti Ayat Ayat ini Aisyah Aisyah Pasti Baper Dan Menangis Begitu Begitu Teringat 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 Ya Allah Seandainya Dulu Saya Ikut Ayah Saya Maka Saya Akan Termasuk Orang Yang Diazab Di Neraka Sakar Tetapi Allah Maha Baik Memberi Saya Zubair Zubair Boleh Panjang Berdirinya Panjang Rukunya Panjang Sujudnya Kalau Berdiri Yang Panjang Apa Kilawah Kalau Rukunya Panjang Apa Zikir Yaitu Tasbih Kalau Sujud Panjang Apa Doa Karena Waktu Sujud itu Banyak Berdoa Atau Seperti Nabi Nabi Itu Yang Paling Ideal Sudah Panjang Tilawah Panjang Rukunya Panjang Sujudnya Banyak Nangisnya Banyak Tadaburnya Jadi Semua Sahabat Itu Kalau Digabung Maka Itulah Konsep Sholat Tahajud Nabi Kalau Nggak Bisa Persis Nabi Sahabat Minimal Itu Sholat Amalan Yang Bisa Kita Lakukan Pada Malam Seperti Nabi Dan Para Sahabat Apalagi Ustaz Amalan Doa Dan Istighfar Salah Satu Doa Dan Istighfar Yang Paling Utama Yang Dibaca Di Lala Tulkadar Yang Diajarkan Nabi Kepada Sayyidah Aisyah Adalah Allahumma Inna Kaafuun Tuhib Laffa Faafuani Ya Allah Engkau Itu Maha Pengampun Maha Pemaaf Engkau Suka Memaafkan Maka Maafkan Saya Ya Allah Engkau Maha Pemaaf Engkau Suka Memaafkan Maka Maafkan Saya Ini Adalah Doa Dan Istighfar Sekaligus Ada Doanya Ada Istighfarnya Minta Dan Memohon Ampun Selain Nanti Doa Dan Istighfar Istighfar Lain Yang Bisa Kita Baca Sesuai Dengan Hafalan Masing Masing Atau Bacaan Masing Masing Perbanyak Solat Dengan Bacaan Al-Qurannya Karena Memang Lalatul Qadar Ini Menjadi Istimewa Karena Al-Quran Malam Ini Malam Biasa Sama Dengan Malam Yang Menjadikannya Luar Biasa Dan Istimewa Karena Al-Quran Jadi Siapa Yang Pengen Pada Malam Itu Diistimewakan Oleh Allah Jadilah Ahlul Quran Sahib Al-Quran Hamil Al-Quran Orang Yang Dekat Dengan Al-Quran Membaca Al-Quran Di Dalam Solat Boleh Di Luar Solat Boleh Membaca Dengan Jumlah Yang Banyak Boleh Atau Jumlah Sedikit Tetapi Dalam Dan Terdabur Boleh Seperti Kholid Minwalid Itulah Teman-teman Dua Amalan Yang Saya Pengen Share Pada Kesempatan Ini Sebagai Nasihat Di Penghujung Ramadan Mudah-mudahan Kalau Kita Bisa Memaksimalkan Malam Malam Ganjil Kita Terutama Malam Malam Tersisa Terutama Malam Malam Ganjil Mudah-mudahan Ramadan Kita Tahun Ini Menjadi Ramadan Yang Istimewa Yuk Kita Ikuti Nasihat Nabi Ajakan Nabi Yuk Kita Cari Usahain Laylatul Kodar Pada Malam Ganjil Di 10 Malam Terakhir Walaupun Capek Nggak Papa Walaupun Lemes Nggak Papa Walaupun Ngantuk Nggak Papa Walaupun Sebentar Nggak Papa Walaupun Sambil Duduk Nggak Papa Walaupun Bacanya Sedikit Nggak Papa Walaupun Sholatnya Nggak Panjang Nggak Papa Pokoknya Bangun Pada Malam Malam Terakhir Ini Untuk Mengejar Laylatul Padar Barak Barak Barakallahu Li Walakum Yuk kita Sama-sama Berdoa Kepada Allah Semoga Allah Berikan Kita Nikmat Laylatul Padar Diterima Semua Amal Kita Diangkat Semua Masalah Kita Allahumma Inna Nasaluka Khairama Fi Hadha Shahr Wa Khairama Ba'dah Ya Allah Kami Memohon Kepadamu Kebaikan Yang Ada Di Dalam Bulan Ini Dan Kebaikan Yang Ada Setelahnya Wa Khairama Dan Kebaikan Yang Ada Di Akhir Dari Bulan Ini Allahumma Berikanlah Kami Rizki Mendapatkan Laylatul Qadar Dalam Keadaan Beribadah Salat Zikir Membaca Al-Quran Dan Istighfar Allahumma Firdunubana Allahumma Firdunubana Faka Fir'ana Sayyiatina Yahayu Ya Qayyum Birahmatikan Astaghis Allahumma Innaka Afu'un Tuhibbul Afa Fa'afu'anna Ya Allah Empunkanlah Dosa Kami Maafkanlah Kesalahan Kami Hapuskanlah Catatan Amal Buruk Kami Ya Allah Terimalah Ibadah Puasa Kami Ibadah Kiam Kami Ibadah Tilawah Kami Dan Janganlah Engkau Jadikan Ramadan Ini Adalah Ramadan Terakhir Kami Pertemukan Kami Dengan Ramadan Berikutnya Dan Jadikanlah Seandainya Ramadan Ini Adalah Ramadan Terakhir Kami Jadikanlah Ramadan Ini Adalah Ramadan Ampunan Dosa Bagi Kami Seluruhnya Jadikanlah Ramadan Ini Pembuka Pintu Raiyan Surgamu Jadikanlah Ramadan Ini Sebagai Ramadan Terbaik Dalam Hidup Kami Amin Ya Allah Angkatlah Dari Bangsa Kami Segala Macam Wabah Penyakit Subhanakallahumma Wabihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh